Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman teman, berjumpa lagi di channel Mulya Noher Lambang Di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi Pemco Yang katanya ini adalah penghasil uang Apakah itu memang benaran atau bahkan penipuan akan saya bahas di video ini Nah disini nanti untuk pengguna baru kita langsung mendapatkan saldo ya Kemudian kita juga bisa mendapatkan produk yang gratisan teman teman Yang mana disini kita bisa mendapatkan 5.280 rupiah per harinya ya Nah disini saya sudah mendapatkan 75.000 rupiah Apakah saldo ini bisa untuk kita tarik? Kita klik saja menarik ini ya Oke disini ada minimum penarikan yaitu 56.000 Yang artinya sekarang kita sudah bisa lakukan penarikan Kita coba tarik 80.000 rupiah Selanjutnya disini ada biaya penarikan atau pajak ya Yaitu 10% Jadi lumayan besar ya untuk pajak penarikan di dalam aplikasi ini Kita klik saja menarik Oke waktu penarikan yaitu di jam 9.30 sampai dengan 17.30 Oh ada waktu-waktunya ya teman teman Nah jadi kita coba ya nanti di jam 9.30 teman teman Kemungkinan untuk aplikasi penipuan seperti ini Kita diharuskan untuk deposit atau membeli produk terlebih dahulu ya Baru bisa lakukan penarikan Atau tetap bisa nanti kita coba ya Nah apakah nanti terbukti membayar? Kemungkinan memang terbukti membayar teman teman Karena aplikasi penipuan seperti ini di awal-awal memang dikasih membayar ya Untuk memancing kalian deposit lebih besar lagi ke dalam aplikasi ini Jadi untuk yang produk gratisan ini hanya sebatas pancingan saja ya Untuk kalian membeli produk-produk yang lainnya Jadi jangan terpancing dengan aplikasi penipuan seperti ini Kemudian kalau kita lihat ya dari tampilan ini ada sertifikat Kemudian ada seperti ini teman teman Nah ini kemungkinan memang benaran ya Tapi itu untuk PIMCO yang asli teman teman Karena kalau kita cari di Google Untuk PIMCO itu memang benaran ada ya Yaitu Pacific Investment Management Company LLC Adalah perusahaan manajemen investasi Amerika Yang berfokus pada manajemen pendapatan tetap aktif di seluruh dunia PIMCO mengelola investasi di banyak kelas aset Seperti pendapatan tetap, ekuitas, dan aset keuangan lainnya Di pasar publik dan swasta Dan inilah PIMCO yang asli ya Sedangkan yang ini adalah tipu-tipu yang mencatat nama perusahaan yang asli Sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali Dan inilah website PIMCO yang asli ya Tuh seperti ini teman teman Selanjutnya bisa kita lihat produk yang ditawarkan oleh aplikasi ini Ada modal terkecil yaitu Rp88.000 Yang mana ini berlaku 100 hari Penghasilan hariannya Rp19.000 Nanti setelah 100 hari akan berubah menjadi Rp1.992.000 Nah dari hitung-hitungan ini saja sudah kelihatan ya Ini adalah penipuan investasi bodong Jangan sekali-kali kalian deposit Atau investasikan uang ke dalam aplikasi ini Kemudian disini selain PIMCO Ada juga PIMCO PIP ya Nah yang mana Ini lebih besar lagi teman teman Bisa kita lihat ada modal Rp25.000.000 Yang mana ini berlaku 80 hari Penghasilan hariannya Rp28.000.000 Yang artinya dalam 1 hari kita sudah bisa balik modal ya Bahkan sudah mendapatkan keuntungan Nah dari sini saja sudah tidak masuk akal ya Ini adalah penipuan investasi bodong Selanjutnya untuk aplikasi penipuan seperti ini Hanya akan menguntungkan orang-orang yang awal bergabung saja ya Karena disini ada yang namanya sistem referral Nah ketika kita berhasil mengundang orang Nanti kita bisa mendapatkan komisi dari orang kita undang Sampai dengan 26% ya Disini dipecah-pecah lagi menjadi 3 level Level 1 22% Level 2 2% Level 3 2% Jadi jangan heran ketika nantinya Banyak orang yang undang kalian untuk bergabung ke dalam aplikasi ini Karena nanti mereka mendapatkan komisi Dari mengundang kalian tersebut Selanjutnya kapan sih website PIMCO ini dibuat Nah kalau kita cari di website Yaitu scam episode Untuk true scorenya sangat kecil sekali ya Yaitu 51 per 100 Ini menunjukkan website yang scam atau penipuan ya Yang mana negative highlightnya lebih banyak ketimbang positive highlight teman-teman Kemudian kalau kita lihat untuk umur dari website ini Itu baru 3 hari yang lalu Nah jadi dapat dipastikan ini adalah penipuan ya Sekarang kita bandingkan dengan website PIMCO yang asli ya Yaitu www.pimco.com teman-teman Oke kita coba cari disini Nah bisa kita lihat kalau website yang asli Maka true scorenya sangat tinggi sekali ya Bahkan disini 100 per 100 teman-teman Ini menunjukkan website yang aman ya Yang mana positive highlightnya lebih banyak ketimbang negative highlight Kemudian kalau kita lihat untuk umur dari website ini Itu sudah 30 tahun yang lalu Dan inilah PIMCO yang asli ya Sedangkan yang ini tipu-tipu teman-teman Jangan mau dibodoh-bodoh ya Dengan aplikasi penipuan seperti ini Walaupun kalian bisa mendapatkan uang Uang yang kalian dapatkan itu tidak berkah ya Karena itu uang dari deposit member lainnya Bayangkan ketika nanti aplikasi ini itu scam Akan banyak sekali korban di dalam aplikasi ini Sedangkan kalian mendapatkan uang dari korban tersebut Jadi sama saja Kalian itu memakan uang hak milik orang lain Selanjutnya disini ada lagi aplikasi penipuan lainnya Yaitu FACAR teman-teman Nah untuk modus di dalam aplikasi ini Itu mirip ya Kemungkinan ini masih satu developer Masih satu bandar yang sama teman-teman Yang mana untuk kita mendapatkan uang Yaitu dengan cara kita investasi harian ya Yang mana hitung-hitungannya sama saja Tidak masuk akal Ini adalah penipuan investasi bodong Selanjutnya untuk penipuan seperti ini Lagi-lagi hanya akan menguntungkan Orang-orang yang awal bergabung saja ya Karena disini ada namanya sistem operal Sampai tiga level juga Level pertama 30% Level kedua 2% Level ketiga 1% Jadi jangan heran ketika nantinya Banyak orang yang undang kalian Untuk bergabung ke dalam aplikasi ini Kemudian untuk pengguna baru Nanti kita juga langsung mendapatkan ya Saldo sebesar 10.000 rupiah Namun saldo ini belum bisa untuk kita tarik Teman-teman Kemudian disini kita juga bisa cek in Setiap harinya Yaitu 2.200 ya Bisa kita lihat Disini saldo saya sudah bertambah Menjadi 18.800 Namun disini untuk kita lakukan penarikan Ada minimum ya Yaitu 100.000 rupiah Selanjutnya juga ada pajak penarikan Yaitu 8% teman-teman Jadi lumayan besar untuk pajak penarikan Di dalam aplikasi ini Selanjutnya Sama seperti aplikasi PIMCO tadi Untuk aplikasi ini juga mencatat Nama perusahaan yang asli ya Kalau kita cari di Google Pacar Itu memang benar-benar ada Teman-teman Yaitu sebuah perusahaan Fortune 500 Asal Amerika Dan merupakan salah satu Produsen truk kelas menengah Dan berat terbesar di dunia Pacar berbisnis di bidang Perencangan produksi Dan dukungan konsumen Untuk truk kelas menengah Dan berat teman-teman Dan inilah Website pacar yang asli ya Yaitu WWFACAR.COM Teman-teman Sedangkan untuk yang ini Bisa kita lihat MPACAR.ID.COM Jadi dari nama website-nya saja Sudah kelihatan ya Ini adalah Penipuan investasi bodong Daripada kalian investasi bodong Mending kalian langsung Membeli saham pacar ini ya Nah kalian bisa membeli Lewat Nasdaq ya teman-teman Untuk kodenya PCAR Bisa kita lihat Grafik dari harga saham ini Dalam satu hari terakhir Itu mengalami penurunan ya Yaitu minus 0,40 Atau setara dengan 0,37% Kemudian kalau kita lihat Dalam 5 hari Itu mengalami kenaikan 2,57% Kalau kita lihat dalam satu bulan Juga mengalami kenaikan 8,10% Dan inilah investasi yang resmi ya Yang aman Yang mana terjadi kenaikan Dan penurunan harga seperti ini Dan ini penuh dengan resiko Tidak seperti yang diklaim Oleh aplikasi pacar Maupun aplikasi PIMCO ini ya Karena ini adalah Penipuan investasi bodong Oke Jadi itulah penjelasan dari saya Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton